Intro Fakala mongkodawu subo'an Nabi SAW Kanjeng Nabi bilang kepada yang mengundang Yaitu Abu Su'aid Innahkah sesungguhnya kamu Da'au tanah mengundang kami Kho misah khomsatin Lima porsi Wahada Dan ini Ikut kami Masya Allah Anjeng Nabi ku ati ini ku jembar Manai Nyegoro Diundang oleh sohabat Dengan lima porsi Ternyata ada satu sohabat Yang ikut Tapi Kanjeng Nabi Tidak melarangnya Kok kulon jeneng atas bunti Ocak melok Mau diundang lima hari Melok-melok Ya apa aku amplopi Nggak ada derek ya Nggak Melok Masya Allah Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Manai jembar Manai jembar Datang berenam Nah Kembali menjaga perasaan Yang ikut Ngundang Ya apa Aturi kanjeng Nabi Hakkot Tabakana Hadar Rajulut Ngapun Tenggi Niki Wawak Entengti Yang jalar Setunggil Derek Kulok Derek Niki Setu Yang jenengan Undang Fa'in Sikta Adintalahu Menawin jenengan Nyumangga Aken Monggo Kersani Derek Lebat Fa'in Sikta Jika kamu Berkehendak Adintalahu Engkau Memberi izin Kepadanya Lamun Panjenengan Legowo Monggo Disumangga Ake Dipinara Ake Wa'in Sikta Dan Jika Engkau Berkehendak Pula Tarok Tahu Ditinggal Lagi Ini Lamun Panjenengan Boten Ngeresa Aken Ngi Boten Nopo Nopo Tiang Niki Kersani Wonten Jawi Wonten Nopo Maksud Masya Allah Jadi Budhal Dijak Tapi Bareng Wayai Melebu Oma Dimintakan Izin Terlebih Dahulu Kepada Tuan Rumah Loh Tentere Ngi Pun Gerudak Geruduk Mau Ya Allah Niki Akhlak Islam Ini Akhlak Islam Ini Akhlak Yang Diajarkan Oleh Kanjeng Nabi Jadi Intinya Kita Ini Tidak Boleh Mencederai Siapapun Perasaannya Kanjeng Nabi Mengajarkan Kepada Kita Supaya Pandai Pandai Menjaga Perasaan Nelong Liyo 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 Sampai Tentere Malah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Gara-gara Ngetan Kelo Derek Ngelok Nowang Nuk Kendel Banget Gih Kendel Banget Ya Allah Gih Kadang-kadang Kulo Kulo Nge Nge Peng HP Nabi Boten Anu Boten Nomere Kali Kulo Kali Yugo Yugo Loh Tapi Tiang Ini Loh Cik Pinter Weng HP Kulo Nih Namung Kanggi Kali Yugo Yugo Mawon Ngetan Gisemrep HP Kulo 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 Di Angetan Kemarin Kulo Kirim Makanan Ke Anak Saya Ya Ada Makanan Ini 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 Ngetan Kalo Weng Ini Kusing Boten Nyampe Gorengan Ada Makanan Yang Nggak Nyampe Ke Anak Saya Gorengan Loh Ngetan Kulo Di Senin Ini Gimana Tanggung Jawabnya Pondok Ya Allah Loh Ngirim Yugo Gorengan Nggak Nyampe Koyok Koyok Gorengan Rang Triliun Kulo Dituntut Tanggung Jawab Ya Allah Tapi Kulo Faham Ngetan Faham Maksud Seumpama Orang Ini Berhadapan Langsung Kali Kulo Menuntut Tanggung Jawab Gara-gara Gorengannya Hilang Ini Ngompetan Wani Berhubung Ini Lewat Hati Maka Kemudian Muncul Keberanian Untuk Menghujat Untuk Mengolo Untuk Meledek Orang Lain Mengecewakan Hatinya Orang Lain Mengenai Para Hadir Panjemengan Sing Nyepeng Hap Sing Hati Hati Bang Sulman Kita tahu Sekarang Betapa Rasulullah Sangat Menjaga Perasaan Orang Lain Ini Makna Mulia Yang kita Bisa Petik Dari Hadis Ini Hadis Ini Memang Sederhana Sekali Kanjeng Nabi Diundang Oleh Sohabat Disiapkan Lima Porsi Makanan Lalu Kemudian Kanjeng Nabi Rawo Dilala Ada Satu Sohabat Yang Ingin Ikut Ini Kan Sederhana Sekali Seakan Akan Hadis Ini Apa Maknanya Hadis Ini Kok Disampai No Hadis Seperti Ini Kok Menjadi Ajaran Tetapi Kita Bisa Menggali Makna Secara Substansial Yang terkandung Di dalam Hadis Ini Natija Intisari Dari Hadis Ini Apa sih Yang menjadi Stressing Substansi Intisari Hadis Ini Ternyata Apa Kemauan Dan Kemampuan Kita Untuk Bisa Menjaga Perasaan Orang Lain Ini Kuceru Soalnya Para Hadirin Kadang Kadang Kulau Panjendangan Ini Boten Sadar Nyampe Akan Satu Kalimat Ternyata Kalimat Kita Ini Melukai Hati Orang Lain Sampai Mati Sampai Tuek Di Iling Kita Tidak Sadar Melontarkan Ucapan Ternyata Satu Kata Yang Keluar Dari Lesan Kita Memukul Perasaan Orang Menjatuhkan Dan Merendahkan Perasaan Orang Akhir Di Eling Eling Saumur Umur Ya Allah Apa Ini Berarti Tidak Ada Keredoan Dari Mereka Na'udhu Bila Niku Namine Hakkul Adami Hakkul Adami Niku Khusi Allah Bata Nyepuro Kalau Orang Tadi Belum Mengampuni Niku Hakkul Adami Ada Juga Yang Kita Kadang-kadang Tidak Terasa Menyampaikan Ungkapan Kata-kata Sederhana Ternyata Ucapan Kulopan Jemengan Menyentuh Perasaan Akhirnya Kelegak No Atini Di Weling Eling Sampai Tuek Suatu Saat Kepetuk Ya Allah Ya Allah Bayu Kanjeng 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 Sampai Mati Masya Allah Ya Derek Kanjeng Kanjeng Nabi Muhammad Sampai Sampai Kanjeng Kanjeng Kalau Panjeng Kanjeng Berkendak Laki-laki Ini Monggo Di Sumang Nggak Akan Lebet Neng Lamun Panjeng Boten Kerso Kersane Tiang Jalerniki Wonten Jawi Akhirnya Kola Mengsuli Sampai Abu Su Ebal Adintu Lahu Balik Adintu Paring Idin Sampai Inksun Lahu Marang Rojul Kanjeng Nabi Kersane Kanjeng Nabi Kulok Ngidini Kulok Ridho Akhirnya Tidak Lebet Leng Tenderek Ini Satu Ajaran Mulia Hikmah Mulia Yang Bisa Ketapetik Dari Hadis Menikau Kajawin Niku Derek Menami Panjeng Boten Diundang Ngipun Ngegirisi Gak Bopo Paling Aku Tak Melok Bisan Wangi Undang Ini Bupati Ngi Di Semerpi Derek Oh Mbak Menawa Tonggoku Sebelah Sing Undang Niku Krono Catu Berkati Panganan Gak KB Di Undang Leng Tenderek Sing Pengertian Sing Jembar Mana Bapak kira aku oleh berkata doyan, gak doyan ya Allah padahal aslinya hanya kecewa sebelahnya diundang yang dia tidak diundang tak nepel, nepel gak karo-karoan sampai ngerti pengertian ngerti wala berkata disiap namun sakmonu ngerti undat-undat ingin tak undang tak teripisan berkata wapi sakbongku serong atuh semu badasa iki selamat tanah waduh undang para bapak, para ibu yang kau lo hormati ini babakan muamalah seserawung antara satu dengan orang lain wantaris tunggal tiang lan lintuni muamalah dan terus muamalah itu yang penting apa bapak ibu u ucapan muamalah itu yang penting adalah u ucapan walaupun dalam konteks yang lebih tinggi lagi kita melakukan muamalah misalkan sewa menyewa pinjam meminjam napa mana hutang pihutang itu juga kaitannya dengan ucapan bu ngapunten janji kulo nyawur utang dinten menikok sareh ning diren saget bu kulo ngapunten inggang agung buatan saget bang solakan utang dinten menikok itu penting muamalah itu namanya ya wong jawa gue paribacan apa tenong ngede lumano omong ngede genano iya muamalah itu kaitannya dengan transaksi apa namanya akad muamalah itu terkait dengan akad harus ada akad kalau tidak ada akad makanya menjadi muamalah yang yang jauh dari nilai keberkahan jauh dari kemanfaatan damel pekarangan ini tiang untuk sekedar membuang sampah jenengan muamalah ini ngapunten ini sampah kulo kulo buak tengah ini meriki mungkin kulo bongi pun gampang-gampang jenengan gak melok duit karangan hari ini digawit buang sampah kita kita menjaga muamalah ibadah ini kalau luruh ibadah ini kentang dua ada ibadah mahmul ada ibadah muamalah yang kedua-duanya ini menjadi potensi kebaikan kita di hadapan Allah atau justru sebaliknya menjadi potensi pengumpul dosa maksiat nanggung negosinya Allah makanya aku itu dijogok seringkali muamalah ini justru resikonya lebih besar sebab apa ini aku kulo aturakan hak kul adami ono hake anak ada menung solio lasing sering-seringkali mencederai perasaan orang makanya akhirat naudu bila ampun ngantas ngalami kondisi muflis bangkrut naudu bila masya Allah oke itu tadi sewa menyewa ya hutang biutang pinjam meminjam makanya biasanya entent yang pejan itu perkorotel ini mesti disampaikan harus wajib wajib disampaikan wajib karena itu muamalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ila hamratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwaqi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa shuhadai wa salih wa sahabati wa tabin wal alamil wal mutsanif in al mukhdis wa mujayid na fisa bin is wa ila jami ahli al kubur minal muslim minal muslimat wal mu'min al mu'minat mokhusan arwaqi walidina walidikum wa amwati na wa amwati kum an allaha yagfir luhum wairahamuhum wa yu'li darujat in jannah walikubli hajatina wa hajatikum min hawai jid dunya wal akhira al al fatihah a'udhu billahi min as shaytan rrajim bism allah rachman rachim alhamdulillahi rabbin alamin rachman rachim malik yawm ddin iya yaka na'abudu wa iya ka nasta'im ahdina siraq al msta'im siraq alladhina an'amta alaihim ghayri mawdub yalayhim anabb min amin bismillah rachman rachim alhamdulillahi alladhih hadana lihada wa ma kunna lina tad ya lawla an hadana la ashahadu an la ilaha illallah wahdaku la sharika lah wa ashahadu anna sayyidana wa mahlana muhammad an'abduhu wa rasuluh allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ad para jama'at sayah para bapa para ibu ikan kaulah hormati utaminipun para alim asadid sesebulan binis sebuh takmir masjid ikan kaulah hormati kita kita awali pengawasan yang menikah ganti ngaturahkan syukur kita marang Allah mungkin kita setoyok tan sasaket nyukuri setoyok kenikmatan ingkang sampun kabar ngake marang kita setoyok ngantas akhir umur kita salawat lan salam kita aturakan marang gusti kanjeng nabi monggo terik terik setoyok sarono sesarengan kita mau salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alis sayyidina Muhammad para bapak para ibu yang kalau hormati kita ngelajeng akan pengawasan kitab Sokhet Bukhari datang bab bab tubai bab tubai utawi iki ikubab mertela agi labu hadda sana nyerita ni ing insun sobo am rubenu aliyin amar bin ali hadda sana nyerita ni ing insun sobo azhar bin sa'adin azhar bin sa'ad an ibni awnin sangking ibnu awun an thumama tabni anasin sangking thumama bin anas an anasin sangking sahabat anas anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama setunei kanjeng nabi setunei rasulullah shallallahu shallallahu alaihi wasallama shallallahu mukiparing rahmat takzim sabah allahu kisi allah alaihi ingat asikan jeng nabi wasallama lan mukiparing keselamatan sabah allah atta rawuh sabah rasulullah maulan ing buddha lahu khayatan maulan lahu kagungani kanjeng nabi khayatan penjahit faudiyah mongkot den paringi den sukui sabah kanjeng nabi bidubain kerawan labu bajalah mongkot tandang sabah kanjeng nabi mongkot dade akis sabah kanjeng nabi yakku ludah har sabah rasulullah hu ing tuba falam azal mongkot orang kengsir kengsir sabah ing sun hukib buhu demen sabah ing sun hu ing tuba mongkot ro aitu semang sani ningali sabah ing sun rasul lallahi rasulullah sallallahu alai wasallam yak kuluhu dahar sabah rasulullah hu ing tuba bahasa indonesia indonesia ingat an anazin hadis sangking sohabat anas bin malik radiyallahu anasin rasulullah yibah wasanya rasulullah sallallahu sallallahu sallam ata mendatangi maulan lagu budak beliau khayyaton yang seorang penjahit kanjeng nabi rawuh penggini setunggal tiang inggang natos tadi budak kanjeng nabi dimerdekakan khayyaton yang berprofesi sebagai seorang penjahit penjahit bu bukan penjahat kemudian kanjeng nabi disugui labu suguan labu niku kinten kinten mewah napa sederhana bu sederhana ye ini nanti banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil banyak sekali hikmah yang bisa kita petik kemudian kanjeng kanjeng nabi dahar ya memakan sugu aneh kalau wau falam azal ukhid buhu mundur aitu rasul allah sallallahu alaih salam yakul yakul uhu falam azal maka aku tidak pernah atau terus menerus ukhid buhu mencintai buah labu itu mundur aitu rasul lelah semenjak aku melihat kanjeng nabi yakuluhu memakan buah labu para rawu kata hikmah enggak sakit kita punduk keganding kalian cerias menikah bahwa rasulullah suatu saat mendatangi seorang penjahit yang pernah menjadi budaknya tadi tiang menikah kudu bersikap egaliter napa egaliter niku nyamanak terus tiang kepodang napa niku ya sing grabyak sing sumeh n tengan kanjeng nabi kekasih gusia Allah pemimpin umat orang yang besar tapi n tengan yang ini nyawani orang yang pernah menjadi budaknya dan profesinya hanya seorang penjahit ngotendere kadang-kadang sing luluih suki sing luluih tangkat sing luluih mulio kak tek seneng nang jane zing buten gak ada sing luluih jabatan kanjeng nabi bawa tenderek nyempat takkan waktal kanjeng ngendani nyilatur rohimi para hadirin para rawu fa utiyah buktubba faja'ala yakkuluhu ketika kanjeng nabi datang sulaturrohim kanjeng nabi disugui tubba buah labu kanjeng nabi dahar rahab orang jawa ngarani rahab gak mele-mele senajanus suguhane katon daharan botentek mejaji di dahar eh di dahar gak usah pilih-pilih lah kita memakan suguhan orang yang kita silaturrohim kan tidak sekedar makan untuk mencicipi rasa makanan itu mungkin bawa bu boten malah seringkali kita memakan suguhane wong sing ketamon ini motif kita adalah apa meng har gai gak 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 boten kok kepengen makan suguhane entah ini nanti rasanya enak atau tidak boten rosan itu diabaikan senajana dipangan diinci kalau gak uwe nak getir tetapi dimakan tujuannya apa menghargai menghargai wong sing lubo manai pareng dahara ini wong jawa biasanya ngoten tapi bukan berarti hal yang sudah dibudayakan oleh orang jawa itu tidak ada di dalam ajaran islam bukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh kanjeng nabi jadi adiluhu ngewong jawa ngeku adedasar ngertes adiluhu ngeku tumindak sing luhur kelakuan sing bagus itu pernah juga dilakukan oleh kanjeng nabi pandai menghargai orang lain sementara sohabat anas yang mengikuti kanjeng nabi ingkang dere aki rasulullah melestarikan apa yang pernah dijalankan oleh kanjeng nabi ini banyak makna yang bisa kita petik sangking hadis menikau kulau panjemengan ugi makatan dere apa-apa yang pernah dicuntuhkan oleh kanjeng nabi hendaknya menjadi prihidup kita semua menjadi kebiasaan kulau panjemengan sedaya dere seluruh sendi kehidupan di alam semesta ini sudah ada suri tauladan sampun wanten kocok berenggola sangking kanjeng nabi kita kantun dere akan mawar ini muki-muki kulau lantan gunungan saya datu setiang ingkang sakit dere akan lampai kanjeng nabi muhammad sallallahu alaih salamah amin Allah amin bab rojuli utawi iki iku bab mertela ake wong lanang yatakal lafu kang tandang masa ato ama ing daharan ing panganan li ikhwan i kang gu pira-pira setul re rajul haddathana nyeritani ingkita soba muhammad ibn yusuf muhammad bin yusuf haddathana nyeritani ingkita soba subayano subyan adil adil amas sangking amas an abi wailin sangking abu wail an abi mas'udin sangking abu mas'ud al-ansori kang bongso sohabat angsor sohabat yang kang asli sangking medina kala ngendika soba abu mas'ud al-ansori kanawantan minal angsori sangking sohabat ansar soba rajulun wonglanang yukolu den arani den sebut den ngendika ake sagat yukolu arti sebenarnya akan dikatakan tetapi karena ini menyebut nama orang yukolu den arani di arani dijenengi atau di dipanggil yukolu dipanggil lahu kanggu rajul abu sohab bin ing aran abu sohab ada seorang laki-laki dari sohabat ansor sohabat ansor niku sohabat engkang nugi medinah sohabat yang nyumang gak ake rawwe kanjeng nabi tatkalani hijrah sangking meka dateng medinah sohabat engkang manai lubo manai jembar kanggin terami rawwe rasul lulloh hebat karena memang kanjeng nabi sebelum hijrah tengwene medinah wanten mekaniku diridu dere nah kita kembali ke belakang apakah di kota madinah itu kanjeng nabi diganggu kali tiang kafir diganggu ada dua kelompok dari bangsa yahudi yahudi ini agama yahudi saumpomo sakmangking negara yang beragama yahudi ya amerika yahudi ini israel yahudi dan banyak negara-negara eropa negara-negara amerika yang beragama yahudi ketika itu di madinah masih ada dua kelompok bangsa yahudi yang sangat getol memusuhi rasulullah yaitu bangsa yahudi dari kobila suku nadir suku nadir ini gembongi apa gembongi kepoloni ketuai namini khuyai bin akhtob yang kedua kobila suku kuroybo niki pemimpin wedho ketuai wedho namini baro laporan bapak peribungkan kelormati khuyai kali baro niki suami istri tapi yang lanang pemimpin bani nadir yang wedho pemimpin bani kurebo karena memang dia berasal dari suku masing-masing niki 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 nganggu mawonteng ini kanjeng nabi niku dakwai rasulullah tetapi secara umum masyarakat madinah ketika itu namanya kan bukan madinah namanya kan masih ya strip ya niku secara umum dukung dakwai rasulullah hanya ada dua suku atau dua kobilah bangsa yahudi yang suka memusuhi dakwai rasulullah walaupun pada akhirnya sakit diperangi sakit kalah nadikani perang tenggeni daerah namini khoibar perang khoibar itu dua suku ini berhasil di kalahkan oleh orang islam akhirnya gak ada yugo ini pun terang ngajih rumin gak ada yugo wedok perawan perawan cilik perawan umur 17 tahun perawan umur setahun itu perawan ting ting perawan kencur perawan cilik namini sofia sofia namini sofia yugo ini namini sofia akhirnya sofia ketika bapaknya dibunuh oleh orang islam ibunya dibunuh juga oleh orang islam sofia menjadi yatim biatu tapi sudah besar umur 17 tahun akhirnya ditawan ditawan menjadi tawanan perang ditawan atau dinikah oleh kanjeng nabi akhirnya dinikah oleh kanjeng nabi ketika sofia binti huyai disemah kali kanjeng nabi kedua suku bani nadir dan bani kura itu sedu melebat islam jadi pernikahan kanjeng nabi ini berarti pernikahan bermotif dakwah motifnya jihad li'i'la'i kalimah bila akhirnya sedu melebat islam perhadirin perrawu bang sul mana tenggene sohabat ansor itu ada salah satu sohabat yang disebut abu su'aib namini abu su'aib su'aib abu su'aib sopogulamun buddha lahamun pinter masak daging abu su'aib enggak enggak ada pembantu dilalah pembantuni pinter anggone masak daging ngotendere ya gak kurang-kurang orang sakit masak daging tapi yang pinter masak daging gak akai orang bu ya masya Allah goreng daging empuk daging masak sayur daging empuk daging dinapakkan bu warung macam-macam warung faqala mengkong dikos abu su'aib isna agawiyo sirali kanggu ing sun to'aman ing panganan adu ngundang sopog ing sun rasul allahi sallallahu alaihi wasallama adu nikudam fi'il mudare fi'il mudare niku zaman mustakbal makanya dimaknani ngeten isna agawiyo sirak li kanggu ing sun to'aman ing panganan adu bakal ngundang sopog ing sun enten bakali bakal itu jawa bahasa indonesia ini apa bu aku akan mengundang akan nikun nami mudare rasul allahi ing kanjeng rasul sallallahu alai wasallama khomisa khom satin ing limang pantan limang bagian 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 fatabi'a mongko anudhun ingkhomisah komsah soporajulun wong siji wong lanang fakoala mongko dawo sopo an nabiyu sallallahu alaihi wasallamah innaka dawe kancing nabi innaka setunisira ikuda awta na ngundang sepo sirok na ingkita khomisah komsah ten ing limang pantan limang bagian wahadalan utawi iki iku rojulun ono siji wong lanang kot tabi'a temen-temen anud seporajul na ingkita kot tabi'a tabi'a ini ku mboten fiil mudorek tabi'a ini ku fiil maddi menawi tabi'a fiil mudorek kote mboten dimaknani temen-temen kote dimaknai naboderek kadang tapi nih kilak fiil maddi makanya kotnya dimaknai temen sungguh jadi kot nih ku maknani bedo ketika bersanding dengan fiil mudorek dan ketika bertemu dengan fiil maddi maknani bedo-bedo direk ini ku taro si lari tengkani pondok si ngaji nakpun nakpun ndek ndekan kot tabi'a temen-temen anud na ingkita kot tabi'a temen-temen anud seporajul na ingkita fa'in sita mongko lamon kerso sopo siro ahinta paring igin sopo panjenengan la hu marang rojul wa'in sita len lamon kerso panjenengan tarokta ninggal sopo panjenengan hu ing rojul kolak nendiko sopo abu su'aid jawab dikinging kolan ini dimaknai kolan jawab mengsuli dikinging sebab kolak ini yang mengatakan adalah abu su'aid abu su'aid berkata untuk merespon pertanyaan rezolullah maka kolak disini kolak jawab saget kolak mengsuli nopo mengsuli niku ngejawab kolak mengsuli sopo abu su'ebal adhintu balik paring igin sopo ingsun lagu marang rojul ngotendere niku menawi maknani kitab tenggini pondok ngotendere ya bahasa Indonesianya bundi niku haddathana telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn yusufa haddathana sufyan wa anil a'masi an abi wa'ilin an abi mas'udin al ansari kolak berkatalah abu mas'ud al ansari karena ada minal ansari dari golongan sohabat ansar rojulun seorang laki-laki yukolu yang dipanggil lahu baginya abu su'aibun abu su'aid ada seorang laki-laki dari golongan sohabat ansar yang seringkali dipanggil dengan sebutan nama abu su'aib wakanalan adalah lahu baginya wulamun budak ia mempunyai seorang budak lahamun yang pandai yang mahir memasak daging maka berkatalah abu su'aib lahu kepadanya isna'li dibuatkan untukku makanan adu'u rasulullah aku akan mengundang rasulullah khomisah khom satin untuk 5 porsi 5 bagian 5 5 5 5 porsi maka kemudian abu su'aib mengundang rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk khomisah khom satin 5 porsi berarti kanjeng nabi ditambah kelawan sekawan sohabat ya ternyata apa yang terjadi fatabi ahum rojulun ada seorang laki-laki yang ikut bersama rasulullah dan 4 sahabat jadi yang terjadi kanjeng nabi sohabat papat yang terjadi itu melok 6 kanjeng nabi bilang kepada yang mengundang yaitu abu su'aib innahkah sesungguhnya kamu da'au tanah mengundang kami khomisah khom satin 5 porsi wahada dan ini kanjeng nabi ikut kami masya Allah kanjeng nabi ku ati ini ku jembar manai nyegoro diundang oleh sohabat dengan 5 porsi ternyata ada 1 sohabat yang ikut tapi kanjeng nabi ini tidak melarangnya kok kulon jendeng ada 1 porsi sehingga melok usik ternyata 5 hari melok-melok ya apa aku amplopi hehehehe enggak ternyata itu ya enggak melok masya Allah kanjeng nabi jadi dari ini ku jarno lu ini apa ini masya Allah kanjeng nabi ini ku manai jembar manai jembar datang datang berenam nah para bapak para ibu yang kalau hormati ketika sampai di rumah orang yang mengundang dengan yang datang 6 orang kanjeng nabi juga punya perasaan perasaan tengpundi tenggenis yang ngundang enggak ya enggak iki wau menjaga perasaan yang ingin melok saat telah sampai di rumahnya orang yang mengundang kanjeng nabi kembali menjaga perasaan yang ngundang yuk nopo aturi kanjeng nabi haqqot taba'ana hadarajulut ngapunten nge niki wawen tenti yang jalar setung gil dere kulok dere niki setoyok yang jenengan undang dan fa'in syikta adhinta lahu menawin jenengan nyumangga akan monggo kersanin dere lebat fa'in syikta jika kamu berkehendak adhinta lahu engkau memberi izin kepadanya lamun panjenengan legowo monggo di sumangga ake di pinara ake wa'in syikta dan jika engkau berkehendak pula tarok tau ditinggal lagi ini lamun panjenengan monggo 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 ya Allah ini akhlak islam ini akhlak islam ini akhlak yang diajarkan oleh kanjeng nabi jadi intinya kita ini tidak boleh mencederai siapapun perasaannya kanjeng nabi mengajarkan kepada kita supaya pandai pandai menjaga perasaan monggo 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 ya Allah ya Allah gara-gara monggo 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 tapi tiang ini dah monggo 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 hape monggo monggo lho kemarin PD monggo enggak ma ya ada makanan ini ini, ini, ini kalau ingin kusing, kalau ingin nyampe gorengan ada makanan yang gak nyampe ke anak saya gorengan kalau di Senin ini gimana tanggung jawabnya ya Allah kalau ngirimnya gorengan gak nyampe kaya-kaya gorengan regane rong triliun kalau dituntut tanggung jawab, ya Allah tapi kula faham maksudnya apa seumpama orang ini berhadapan langsung kali kula menuntut tanggung jawab gara-gara gorengan ini hilang, ini ngumpulan wani ya dari kak wani berhubung ini lewat HP, maka kemudian muncul keberanian untuk menghujat untuk mengolo-olo untuk meledek orang lain mengecewakan hatinya orang lain kita tahu sekarang betapa Rasulullah sangat menjaga perasaan orang lain ini makna mulia yang kita bisa petik dari hadis ini hadis ini memang sederhana sekali kanjeng Nabi diundang oleh sohabat disiapkan lima porsi makanan lalu kemudian kanjeng Nabi Rawo dilalah ada satu sohabat yang ingin ikut ini kan sederhana sekali seakan-akan hadis ini apa sih maknanya hadis ini kok disampai hadis seperti ini kok menjadi ajaran tetapi kita bisa menggali makna secara substansial yang terkandung di dalam hadis ini natijah intisari dari hadis ini apa sih yang menjadi stressing substansi intisari hadis ini ternyata apa kemauan dan kemampuan kita untuk bisa menjaga perasaan orang lain ini ku jeru loh dere soalnya para hadirin para wuk kadang-kadang kulau panjendangan ini buatan sadar nyampe akan satu kalimat ternyata kalimat kita ini melukai hati orang lain lu nikul dere sampai mati sampai tuwek diiling-iling kita tidak sadar melontarkan ucapan ternyata satu kata yang keluar dari lesan kita memukul perasaan orang menjatuhkan dan merendahkan perasaan orang akhirnya diiling-iling seumur-umur ya Allah apa ini berarti tidak ada keredoan dari mereka na'udhu bila nikunamini hakul adami hakul adami nikun kusya Allah buatan nyepuro kalau orang tadi belum mengampuni nikun hakul adami ada juga yang kita kadang-kadang tidak terasa menyampaikan ungkapan kata-kata sederhana ternyata ucapan kulopan jendengan wedere menyentuh perasaan akhirnya kelegak no atini diiling-iling sampai tuwek suatu saat kepeduk ya Allah ya Allah bayu estu kuloniki atrikulok nate adung panjendengan wicantan mekatan di uiling-iling sampai mati masya Allah panjendengan panjendengan ini pasti pernah merasakan ini masya Allah dan inilah kemuliaan ajaran kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya ya nopo dere kalau panjendengan berkendak laki-laki ini monggo di sumangga akan melepet ning lamun panjendengan boten kersok kersane tiang jalerniki wanten jawi akhirnya kola mengsuli sopo abu sueb bal azim tulahu balik adin tuparing idin sopo inksun lagu marang rojul kanjeng nabi kersane kanjeng nabi kulok ngidini kulok ridho akhirnya tidak melepet ini satu ajaran mulia hikmah mulia yang bisa ketapetik dari hadis menikau kajawini kuderek menabi panjendengan boten diundang ngipun ngegirisi gak apa-apa paling aku tak melok bisa wangi undangannya bupati hari di sumerbi di sumerbi mbak-mbak menawa tanggoku sebelah undang krono catu berkati panganannya kak 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 diundang lo ngak tendere sing pengertian ngak sing jembar manai babano wis aku sakit gak diundang katik meni aku sing selamat tan gak kira tak undang ingin bales dendam tersinggung ya Allah pun gampang gampang tersinggung sing jembar manai bapano gak diundang ya kira berkati enak lo malah ngon ngeyek kira aku berkati doyan gak doyan ya Allah padahal aslinya hanya kecewa sebelahnya diundang yang dia tidak diundang tak netel netel gak karo-karawan santih ngak bu pengertian ngak wala menawan jenik berkati disiap menemukan sak monu lang ngak undat undat ingin tak undang tak teripisan berkati wapi sak bungkus serong atuh sebu badasa ini selamat tanah diundang para bapak para ibu ingkang kalau hormati ini babakan muamalah seserawung antara satu dengan orang lain muamalah itu yang penting apa bapak ibu u ucapan muamalah itu yang penting adalah u ucapan walaupun dalam konteks yang lebih tinggi lagi kita melakukan muamalah misalkan sewa menyewa pinjam meminjam utang piutang itu juga kaitannya dengan ucapan bu ngapunten janji kulo nyawur utang dinten menikok sareh ning dereng saget bu kulo ngapunten ingkang agung buatan saget bang solakan utang dinten menikok itu penting muamalah itu namanya ya wong jo wong paribacan apa tenong ngede lumano omong ngede genano iya muamalah itu kaitannya dengan transaksi apa namanya akat muamalah itu terkait dengan akat harus ada akat kalau tidak ada akat maka menjadi muamalah yang yang jauh dari nilai keberkahan jauh dari gemang fa'atan hei namel pekarangan tiang untuk sekedar membuang sampah jenengan muamalah ini ngapun ternyini sampah kulau kulau buak mungkin kulau bongi pun gampang gampang jenengan gak melok duwe karangan hari ini digawit buang sampah kita kita menjaga muamalah ibadah ini kalau luruh ibadah ini dua ada ibadah mahmud ada ibadah muamalah yang kedua-duanya ini menjadi potensi kebaikan kita dihadapan Allah atau justru sebaliknya menjadi potensi pengumpul dosa maksiat mengguni negosinya Allah makanya itu dijogok seringkali muamalah ini justru resikonya lebih besar sebab apa ini hak kulaturakan hak kul adami ono hake anak ada menung solio sering-seringkali mencederai perasaan orang makanya akhirat naudhubillah ampun ngantas ngalami kondisi muflis bangkrut naudhubillah masya Allah oke itu tadi sewa menyewa hutang pihutang pinjam meminjam makanya biasanya enten tiang pejan perkorotel ini harus wajib wajib disampaikan wajib karena itu muamalah para hadirin para wu dilajengahkan malih hadithi babuman adofa rojulan ila to'amin wa akbala wa'ala amale babuman utawi iki iku bab mertela ake wong adofa kangundang tamu rojulan wong lanang ila to'amin marang siji daharan wa'akbalalan tandang akbalan makna aslinya ngadep tapi ini dimaknani tandang wa ya rojul malah amalihi ingatasi penggawian rojul hadahani nyeritani ingin zunsobo abdullahi yudni munirin samian nagro akbaro nabnu awnin kola akbaro nyeritani ingin zunsobo thumam matu benu addillahi ibn anasin anasin saking sohabat anasmane radiyallahu anhu kola kuntu wanten sobo insun hulaman boca kuntu ono sobo insun iku hulaman boca cing jennyi boca ya cili buatan usah dimaknani boca cili cing jennyi bocah iku yawis cili kuntu anak sobo insun iku hulaman bocah ini tatkala sahabat anas bin malik masih berusia anak-anak amsi melaku sobo insun ma'a rasul illahi sallallahu alaihi wassalam fadakala mongkau manjing sobo rasul allai sallallahu alaihi wassalam manjing melebu lebat wong kepodang meriki masani nopo derek pi pi na rak pinara pinara ini melebat menggao pinara ngertanya iya 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 ala hulamin ingatase siji bocah lahu khuyatin iya ingkang penjahit fa'ata mengkoparing sobo hulam khuyat hu ingkan jeng nabi bikos atin kelawan kendil kelawan nopo nigi kendil dikulak tokok bane bagi iya bagi kasih imut kendil tabu kendil kendil ngetan do nge lemah ini lusing tipis ditambil nopo kendil nge 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 sakn nge nge kendil nge 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 panci arang nge nge ibi langsung tenggene nge nge dince penan nge rice cooker nah masya Allah rice cooker nge 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 pondok gen gula rice cooker 10 kilo an cah wajar jaj nge nge sak manganan nge enam kintal beras satu kali makan enam kuintal ya risiko kiri kitu gede gede masya Allah zaman kulopan jendeng rumin tasik mondok ye muasak ngotan ngudak ngetan gini terum ngotan ya ini kibotan nge teknologi inti inti ngederek memudahkan hidup manusia teknologi dirgantara memudahkan manusia untuk pepergian jauh numpak pesawat cover selas jam pitung jam istoto meka zaman singen numpak kapal pirang pirang lulan teknologi informasi memudahkan umat manusia untuk melakukan komunik kasih rumin lewat surat layan kemudian berkembang menjadi telepon berkembang menjadi halo sampai nang dina nang kalimantan sehat video call mungkin akan berkembang lagi kita semakin dimudahkan dimanjakan oleh teknologi informasi jadi inti dari teknologi itu memudahkan hidup manusia teknologi apapun teknologi maritim ya nanti mungkin ada yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lain melalui teknologi kapal akan lebih cepat kalau sudah ada inisiatif ada menghubungkan antara indonesia dengan malaysia lewat laut dengan membangun apa namanya itu jembatan sepanjang seratus dua puluh kilometer masalah tapi nang malaysia gak lewat pesawat ini lewat darat kenek ada inisiatif seperti itu yang di dalam baki itu ada daharani enten daharani ini kanjeng nabi rawu tenggin setunggal orang ya penjahit kemudian di rumahnya kanjeng nabi disugui lawan baki yang di dalamnya ada makan walaik lang ingat asik to'an tiba'un wanten labu labu vaja'ala mongkotandang sopoh rasul lalai sallallahu alai wassalam yata tabba'u milih sopoh kanjeng nabi ad-duba'a ing labu kola ngertika sopoh anas falammar ro'etu zalik mongkos semang sana ro'etu mirsani sopoh isu dalik ing mengkono mengkono madhkur yat tabba'u tuba' ja'al tu datosakan sopoh ing ad-smau hu ing dalam napa niku nyuguno ad-smau hu nyuguh haken sopoh ing dupak baina yate ing resane kanjeng nabi ini pelajaran tentang toto kromo anak nengali gak oleh cuek buat nangsal cuek cobi jenengan pahami ini kulo wawos nganggi bahasa Indonesia badak maka masuk lah Rasulullah salallahu ala walamin kepada seorang anak lehu khayatin yang berprofesi sebagai penjahit kemudian kanjeng Nabi disugui di kos atin bejana yang di dalamnya ada makanan dan di makanan itu ada buah labu kemudian kanjeng Nabi melakukan memilih labu itu tandang ketika sohabat Anas menyaksikan kanjeng Nabi mundut labu memilih labu di dalam bejana kemudian sohabat Anas bin Malik cancet taliwondo lalu mendekatkan labu itu kepada Rasulullah tadi saya umpamanya ini kita beri kanjeng Nabi mengayuhkan tangannya untuk memilih nah cepat-cepat sing nom anak cepat-cepat nopo mundutakan kanjeng Nabi kersoniki dipundutakan dicedaakan kanjeng Nabi ajma'uhu baina yadeh ajma'uhu baina yadeh diaturakan itu artinya itu artinya seorang anak kalau melihat orang tua sing repot orang-orang cuet orang tua ini yang mendeng tandang gaya anak itu cancet taliwondo yuk Bapak no seneng ane ibu ngono biasa ini orang tua ini nyewaku ngeletar oh my jadi Bapak no yang ngono iku Mbamu gak gelem leren nyapu ayo ayo ngini Mbamu nge nge Bapak no anjir Mbamu seneng ane ngono wis wis kebus 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 ayo ngeletes gak gelem leren lah caca omay wis wis lah gak nyapu ayo bukwe gampang enggak orang anjir omay kotor yuk apa gak gelem nyapu iya orang anjir ngone meja gembledak ngono gelas ngono piring kotor ngono panci barang ngono cipuk barang diukur meja orang tua belok gembledak kaya gak tahan akredi ingkesi lah apa si bu sampe ini ini baban apa ya apa baban orang meja ini ruwet kayak kapal pecan masalah orang tua kadang-kadang rajin 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 rondo cerewet ngotong orang tua orang tua orang lanang apa anak itu kudu cancet tali wanda kata seengkang dipun lampai dining sahabat anas bin malik ketika ketika yatab yatab bat duba kalaf lam mara itu zalik ja'altu azma'uhu bayna diaturakan tenggersani kanjeng nabi ini kanjeng nabi duduk kok tapi orang tua itu kepingin adik adik kuna batan batan orang tua ini sakjani kepingin madag pandito ratu kuna kali juga lari-lari sering kuna sanjang aku kepingin pegel dari kepala sekolah kuna kepala sekolah kuatah kuna kepala MA rektori setai kuna sanjang kali aku pegel dari kepala sekolah maksud yang pintar yang sing dewasa sehingga kamu bisa mengambil ale lewong tua sanjang ngomong karpi gak kok mergol ngomong pegel tapi jati maksud ini maksud ini ngapun tendere kadang-kadang anak kadang-kadang anak pikirannya cekak dia aku pegel tadi kepala sekolah dianggap pegel rapat pegel tandang keboten ada makna lain ada makna yang dikehendaki nopo nipo nipo segera kamu bisa mempunyai jiwa leadership jiwa kepemin binan ambil ale kepemin binan ngomong aku tak ngimami sembahyang ngaji sempat tidak di kepala sekolah mana tidak di rektor mana rasanya sering atau isti ngaji yang masih ke podang masalah tidak tidak jadi anak harus punya responsibilitas apa responsibilitas ketat ketat mensikapi situasi mensikapi situasi ngerti ngerti karepe orang tua jadi orang tua tidak dibentak bentak ayo tambah tuwek tidak tambah anteng tambah cerewet lo ada sebabnya bu lapa orang tua tambah tuwek tambah cerewet itu sebabnya pun dianggap orang tua tambah tuwek tambah cerewet pekun antara ada sebabnya kenapa orang tua itu semakin tua semakin cerewet iya orang tua semakin tua itu lemah itu tidak bisa memenuhi keinginannya sendiri tetapi punya keinginan maka keinginan yang tidak tercapai oleh orang tua itulah diungkapkan dalam kata-kata jadi singapan orang tua tambah cerewet itu berarti anak yang salah sebab keinginan orang tua banyak yang tidak kesampaian akhirnya di ekspresi lewat cerewet paham dengan enggak tata ini anggone tuwek tambah cerewet dianggap anggone karena keinginan orang tua yang membuncah dan banyak yang tidak tersampaikan akhirnya ejah wantahnya manifestasinya lewat kata-kata itu namanya psikologi tingkah laku ada ilmu jiwa namanya psikologi tingkah laku ada kenapa orang tua semakin tua semakin cerewet pun dianggap dianggap tidak menolak masya Allah itu anak tidak mengerti karena orang tua tidak ingin dilatih saja tapi yang namanya orang tua banyak keinginan karena dulu pernah hidup lama banyak lama melihat situasi seperti ini ingin uturi anak itu begini pemikirannya orang tua itu prospektus mampu menjangkau waktu zaman akan datang yang panjang itu namanya prospektus orang tua itu bisa mikir tiga jangka empat langkah ke depan bisa orang tua kadang-kadang seorang langkah tidak godak orang tua itu bisa menjangkau sampai apa yang akan terjadi kalau kamu begini empat langkah ke depan mampu ditangkap oleh responsibilitas orang tua karena pengalaman urif sementara nom-nom kadang-kadang satu langkah di depannya saja salah menganalisa apa orang tua tidak 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 ingin anak kejelombrong orang tua yang ingin anak kejelombrong makanya orang tua itu cermet ini soalnya orang tua sudah mampu memperkirakan sekiranya kamu melakukan ini akan terjadi seperti ini masya Allah bang sul-malek ketika sudah selesai melaksanakan menyuguhi silakan dilanjutkan apa yang menjadi aktivitasnya kalau kita sudah menunaikan apa yang menjadi tuntutan tata kerama apa yang menjadi kewajiban adiluhung seorang anak kepada orang tua silakan laksanakan lanjutkan aktivitas yang engkau laksanakan kola anasun ngendika sobo anasun anasun lakazal ukhibbut tiba bakdama ro'etu rasulullah sallallahu alaih salam sona'amah sona'ah lakazal ukhibbut ukhibbut demen sobo adubah ing labu bakdama ing dalam sakwusi barang ro'etu kang ningali sobo insun rasulallah ing rasulullah sallallahu alaih salam sona'ah agawi sobo rasulullah ma'ing barang sona'ah kang agawi sobo rasulullah apa yang dilaksanakan oleh kanjeng nabi mari kita ikuti dengan sekenap keikhlasan kita dengan sepenuh perasaan kita dengan sekenap dan seutuhnya ketaatan kepada baginda rasulullah sallallahu alaihi waselam katus dini sahabat anas bin malik mungkin para bapak para bapak kalau hormati kula lantan dengan saya dipun paringi mana lantan sasaket dari akan sunnah sunnah lantan suri tulado rasulullah sallallahu alaih sallam semantan uki saanak sa beranat kula panjan dengan saya dada soti yang lantan sanjaki sunnah rasulullah suri tuludhan ikanjang nabi hingga kita pantas dipen syafaati dinding rasul sallallahu alaih sallam alfatiha walau alaih sayyidina muhammad alhamdulillah rabbil alamin arabana hablanah min azwajina yukur yukur wa jual ya Allah lil mtqina imam Allah ma'ina na'udhu bikamna alhamni wal-hazad wa na'udhu bikamna al-ajazi wal-kasal wa na'udhu bikamna al-jubutni wal-bukhli wa na'udhu bikamna al-harani wa'adhabi wa qabri wa na'udhu bikamna ghalabadidaini wa qahri rijal Rabbana adina fi dunya hasana wa fil akhirat ya hasanatina aga benar shalala ala Sayyidina Muhammadin wa aliyah suhabi adzimu alhamdulillahirrabbilalamin para waslayak tiran lang langkungin yun agungin tamat sami walafuminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh